Tapi katanya tadi dia belum bisa berhalang dan hadir karena sakit. Seorang mahasiswi berinisial AL yang masih dibawa umur menjadi korban kekerasan setelah dipukuli pacarnya di salah satu kos-kosan kota Palembang. Setelah diamankan polisi dan ditetapkan jadi tersangka, pelaku tidak ditahan. Kita dengan cepat sudah melakukan proses penangkapan terhadap yang bersangkutan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kita sekarang proses penyidikan. Ditahan nggak bangkir? Memang untuk pelaku karena korbannya dari hasil visum merupakan luka ringan. Jadi undang-undang mengatur untuk tersangka kita tidak melakukan penanganan. Kita lihat kekerasan terhadap anak itu tidak bisa kita kategorikan sebagai penganyian ringan. Penganyian ringan itu adanya di KUHP. Kalau di undang-undang perlindungan anak, sudah jelas mengatur. Mengetahui pelaku Richard pemuda 20 tahun tersangka kekerasan terhadap anak di bawah umur tak ditahan. Setelah diamankan polisi unit PPA Polresa Bespalembang, pihak keluarga AL selasa pagi kembali mendatangi kantor kuasa hukum untuk mencari keadilan. Melalui kuasa hukumnya, Anwar Sadat dan rekan tim lawyer menyesalkan sikap yang diambil penyidik unit PPA Polresa Bespalembang yang tak menahan pelaku kekerasan terhadap anak. Padahal undang-undang mengatur tentang hukuman terkait kekerasan terhadap anak, bukan soal penganyian ringan. Harapan kami sebagai penasehat hukum, mewakili dari pihak keluarga di sini, yang pertama, karena ini sudah ada tersangkanya dan pihak kepolisian tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Tolong hal tersebut, gunakan kewenangan tersebut. Lihat kekerasan terhadap anak, itu tidak bisa kita dikategorikan sebagai penganyian ringan. Penganyian ringan itu adanya di KUHP. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, sudah jelas mengatur bagaimana ancaman hukuman terhadap kekerasan terhadap anak yang bersangkutan belum sampai 18 tahun kemudian, 17 tahun sekian. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharapkan pihak kepolisian, khususnya Porestabos, Kualembang, untuk segera action. Sampai juga hari ini berhalangan hadir, seperti apa kondisi korban saat ini? Nah, kalau saya hari ini belum bertemu dengan korban, tapi katanya tadi dia belum bisa berhalangan hadir karena sakit. Tahan, tahan. Sebelumnya korban AL, mahasiswi bersama temannya melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya ke SPKT Porestabos, Kualembang pada tanggal 9 November 2022 lalu. Dalam laporannya, korban melaporkan kekasihnya Richard yang telah memukul korban hingga sempat dibawa ke rumah sakit. Dampak dari pemukulan korban mengalami luka memar di lengan dan badan hingga mengalami trauma mentalam. Melalui kasat reskrim Porestabos, Malembang, Kompol Haris Dinsah, Jika pihaknya telah menindaklanjuti laporan korban dengan cepat, mengamankan pelaku, namun memang tak ditahan karena dari hasil visum diketahui hanya penganiayaan ringan. Kita dengan cepat sudah melakukan proses penangkapan terhadap yang bersangkutan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan tidak sekarang proses penyidikan. Ditahan nggak Bang Jirik? Memang untuk kelaku karena korbannya dari hasil visum merupakan luka ringan, jadi undang-undang mengatur untuk tersangka kita tidak melakukan penahanan, tetapi sudah kita telah melakukan sebagai tersangka. Sudah sebagai tersangka tapi tidak dilakukan penahanan? Iya, karena memang undang-undang itu mengatur seperti itu. Bukan 351 berarti Bang? Tidak, karena ini kan korbannya anak-anak. Pihak keluarga pun berharap dapat menemukan keadilan dalam perkara ini, karena ini bukan soal penganiayaan ringan, melainkan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, BBTV, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton!